Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali di dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Masmur Pasal yang ke-11. Nah, apa isi Masmur Pasal yang ke-11 ini, saudara? Ini keyakinan pemasmur bahwa hanya Tuhanlah tempat pelindungan yang pasti. Tapi, seringkali kalau kita menghadapi masalah, ada orang-orang yang memberikan nasihat buat kita. Sudah, selesaikan dengan cara ini saja. Sudah, pakai dengan cara kekerasan saja. Sudah, hayuk kita bantai saja. Kira-kira seperti itu. Tetapi di Masmur 11 ini kita belajar bagaimana jalan keluar yang terbaik ketika kita menghadapi masalah. Tuhanlah tempat pelindungan yang sejati. Nah, sebelum kita membaca, merenungkan, dan mengambil manfaat remah di dalamnya. Mari, kita datang kepada Tuhan. Kita minta roh kudus mengurapi kita. Kita sembah dia, saudara. Haleluya. Haleluya. Yesus. Kami menyusahmu. Kami datang kepadamu. Kami memuji. Kami naikkan syukur kami. Ke agunganmu. Kodasyatamu. Tempat perlindungan. Kami bersyukur. Kota penteng yang teguh. Terima kasih. Haleluya. Di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu ada terang kehidupanku. Penyataan kuasa terkuatanku. Di hadiratmu datang. Persembahkan lagu. Di hadiratmu. Di hadiratmu aku puas. Di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatanku. Di hadiratmu ku datang. Persembahkan lagu. Di hadiratmu. Di hadiratmu. Di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu. Di hadiratmu ku datang. Di hadiratmu ku datang. Tersembahkan lagu. Di hadiratmu. Di hadiratmu. Di hadiratmu ada terang kehidupanku. Di hadiratmu. Pernyataan kuasa kekuatanku. Di hadiratmu. Di hadiratmu ku datang. Di hadiratmu ku datang. Di hadiratmu ku datang. Persembahkan lagu. Di hadiratmu. Di hadiratmu ku datang. 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 Di hadapan Raja ku Dalam hadiratmu Yang kami datang Ada keputusan mata Ada keputusan baik Ada keputusan baik Selama lamanmu Ganti setiapmu Engkau alam perkasa Kau alam mulia Kira-kira 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 Oh Jesus Jesus Jiwaku Merindukanmu Ya Allah Yang hidup Jiwaku Harus kepadamu Ya Allah Yang hidup Ku bersyukur Kepadamu Sumber Pengharapanku Penolongku Penolongku Ya Allah Ku Tiada yang Sepertimu Jiwaku Merindukanmu Ya Allah Yang hidup Jiwaku Haus Kepadamu Ya Allah Yang hidup Ku bersyukur Kepadamu 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 Pengharapanku Penolongku Penolongku Ya Allah Ku Ya Allah Tiada yang Sepertimu Kepadamu Ku Bersyukur Kepadamu Kepadamu Sumber Pengharapanku Penolongku Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ku Ya Allah Kepadamu Kepadamu Bersyukur Kepadamu Kepadamu Sumber Pengharapanku Berolongku Ya Allah ku Tiada yang sepertimu Tiada yang sepertimu Tiada yang sepertimu Sebab engkau lah satu-satunya penolong bagi kami Engkau lah perlindungan bagi kami ya Tuhan Maka kami memuji mengagumkan engkau Menyembah engkau Menaruh harap hanya kepada engkau Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Alor Kudus Kami akan melanjutkan pembelajaran kami Kami akan membaca firmanmu Merenungkan dan melakukannya Supaya setiap berkat yang kau sediakan Dilimpahkan buat kami semuanya Urapi kami Tuhan Dalam nama Yesus Mari yang siap belajar firman Tuhan Sama-sama kita katakan Amin Mari kita membaca dari Masmur Pasal yang ke-11 Saudara Di Alkitab kita halaman 580 Kitab Perjanjian Lama Nah pada perikob Tuhan tempat perlindungan Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 Demikian firman Tuhan Untuk pemimpin biduan dari Daud Pada Tuhan aku berlindung Bagaimana kamu berani berkata kepadaku Terbanglah ke gunung seperti burung Sebab lihat Orang fasik melentur busurnya Mereka memasang anak panahnya pada tali busur Untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap Apabila dasar-dasar dihancurkan Apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus Tuhan tahtanya di surga Matanya mengamat amati Sorot matanya menguji anak-anak manusia Tuhan menguji orang benar dan orang fasik Dan ia memenci orang yang mencintai kekerasan Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka Sebab Tuhan adalah adil Dan ia mengasihi keadilan Orang yang tulus akan memandang wajahnya Nah saudara Dari apa yang kita baca ini kita mengerti Bagaimana pemasmur yaitu Daud Karena ini masmur dari Daud disebutkan Mengalami berbagai macam masalah kehidupan Mengalami berbagai macam problem Ada pergumulan di dalam kehidupannya Makanya dikatakan di masmur pasal 11 ini Daud mengatakan hanya di dalam Tuhan lah Dia akan berlindung Sebab Tuhan yang mampu melepaskan Daud Dari setiap permasalahannya Melepaskan sini bukan berarti Daud diminta untuk menghindari masalah Allah tidak pernah saudara Memerintahkan anak-anaknya menghindari masalah Tapi Tuhan minta anak-anaknya berani menghadapi masalah Karena Allah berjanji Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya Yang sedang bergumul Sedang berkelahi dengan masalah itu Nah kita melihat bagaimana Daud berkata Pada Tuhan aku berlindung Di ayat yang pertama ini Sebenarnya dari sini kita melihat bahwa Pemasmur atau si Daud ini saudara Menegur orang-orang yang menasehati dia Supaya dia lari dari Tuhan Supaya Daud berkompromi Untuk prinsip-prinsip kehidupan yang non-alkitabiah Daud diberikan nasihat Kepada beberapa orang Mungkin sahabatnya Mungkin orang lain gitu ya saudara Untuk apa? Udah jangan Tuhan-Tuhanan lah Sudah Memang Tuhan saja yang bisa menolong Jangan Udah Kamu datang saja ke gunung ini Kamu pergi saja ke tempat itu Nanti disitu ada jalan keluar kok Daud mendapatkan tawaran-tawaran jalan keluar Yang bukan dari Tuhan Nah saudara Kita sebagai orang percaya yang setia Kepada Tuhan Kita harus tetap berlindung pada Tuhan Sebab apa? Sebab kita mengabdi kepadanya Kita mengabdi kepada kebenaran Walaupun Ancaman-ancaman permasalahan itu Silih berganti datang saudara Tetapi dari Masmur 11 ini Kita bisa melihat bagaimana Daud memberikan teladan Buat kita semuanya Hanya di dalam Tuhan lah Ada perlindungan yang pasti Bukan di tempat sana Bukan di tempat situ Sebab tadi ada nasihat Ayat yang pertama Bagaimana kamu berani berkata kepadaku Terbanglah ke gunung seperti burung Ini sebenarnya tawaran dari dunia Untuk apa? Untuk mencari jalan keluar Selain Tuhan Daud mengatakan Aku tidak sepakat Bahkan aku membenci mereka Yang seolah-olah memberikan nasihat kepadaku Tetapi dengan cara-cara duniawi Dengan cara-cara kekerasan Dengan cara-cara di luar kendak Tuhan Bahkan mungkin cara-cara di luar firman kebenaran Oleh sebab itu Sebagai orang percaya Kita harus hati-hati Mengenai cara-cara dunia Yang dijejelkan kepada anak-anak Tuhan ini Kalau kamu punya masalah Tuh aku salih Kasih tau jalan keluarnya sana Kalau kamu punya problem hidup Nih ada jalan keluar Semuanya seperti baik-baik saja Semuanya seperti ya manusiawi Tetapi kalau itu di luar kendak Tuhan Jadilah seperti pemasmur atau Daud ini Menolak Menolak dengan tegas Cara-cara di luar Tuhan Untuk mencari masalah kita Harus kita tolak dengan tegas Mengapa saudara? Karena mungkin Masalah itu akan dapat diatasi Tapi sementara Mungkin Masalah itu bisa Kita selesaikan Tapi di luar kendak Tuhan Mungkin Sakit penyakit kita Sementara disembuhkan Tetapi bukan Karena kuasa Allah Bisa saja kuasa kegelapan Bisa saja pakai kuasa-kuasa iblis Bisa saudara Bisa Dunia menawarkan Seolah-olah Jalan keluar itu Seperti yang Tuhan Kehendaki Dunia menawarkan Bagaimana mengatasi Bahwa hanya di dalam Tuhan Kefasikan itu selalu memberikan jalan keluar Berlawanan arah Berlawanan arah dengan Tuhan Seolah-olah Percaya kepada Tuhan Sebagai tempat perlindungan Sejati Ini yang harus kita yakinkan Sebab kalau kita berlindung kepada Tuhan Kalau kita mengharap Atau berjalan bersama dengan Tuhan Tuhan meyakinkan kita Anak-anaknya Akan mendapatkan pertolongan darinya Akan mendapatkan jalan keluar dari Tuhan Akan mendapatkan cara-cara Untuk menjadikan masalah Ya mungkin Ketika kita berdoa Menguatkan hati Memantapkan iman Untuk percaya kepada jalan keluarnya Tuhan Tidak seketika begitu amin Langsung masalah selesai Tidak begitu Setelah selesai amin Lalu semuanya bisa Dengan baik-baik saja Mungkin saja tidak seperti itu Mungkin butuh waktu Butuh kesabaran Butuh kekuatan iman Tetapi saya mau katakan Saya sepakat dengan pemasmur Atau daud ini Bahwa Bagaimanapun caranya Tuhan pasti akan menolong kita Sebab dia Selalu tepat Pada waktunya Allah tidak bisa digantikan Dengan apapun juga Tuhan tidak dapat digantikan Dengan gunung Yang Tawaran yang ditolak oleh daud ini Datanglah kepada gunung itu Seperti burung Raja Wali Menghampiri gunung Artinya apa Cari tempat pelindungan di luar Tuhan Padahal kita sebagai orang percaya Harus percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa Di atas segala-galanya Kuasa untuk melindungi Anak-anaknya Kuasa untuk memberikan Jalan keluar Kuasa untuk menarikkan Masalah kita Jadi kalau kita mau terbang tinggi Bagaikan Raja Wali Ya arahnya ke Tuhan Bukan ke gunung itu Bukan ke tempat itu Bukan ke manusia itu Tetapi kepada Tuhan Disini pemasmur berkata bahwa Jangan bersandar Kepada Manusia Jangan bersandar Kekuatan alam ini Tapi bersandarlah Kepada Tuhan Jangan hanya pakai Kekuatan diri sendiri Jangan mengandalkan Kemampuan diri sendiri Yang nampaknya mungkin Seolah-olah Wah ini Yang terbaik Wah ini jalan kesuksesan Wah ini jalan kesembuhan Tapi nyata-nyatanya Itu di luar Tuhan Ingat Iblis Kuasa kegelapan Selalu meniupkan Angin keraguan Kepada anak-anak Tuhan Tujuannya apa? Supaya kita Di luar Kehendak Allah Tiupan angin keraguan itu Diarahkan Iblis Kepada anak-anak Tuhan Supaya Ragu-ragu Terhadap puasa Allah Supaya Ragu-ragu Terhadap janji-janji Allah Supaya Ragu-ragu Terhadap Jalan keluar Yang Allah berikan Hati-hati Saudara Berapa banyak Ya Orang Kristen Yang jatuh Di dalam iman Tidak sedikit Orang-orang percaya Yang menggadekan Imannya Hanya demi apa sih? Mampu menyatakan masalah Padahal sesungguhnya Akan timbul Masalah-masalah yang lain Belajar dari Pemasmur Dari pasal yang ke-11 ini Tetaplah berharapannya Kepada Tuhan Dan dengan tegas Menolak Nasihat Yang berprinsip Salah Saya bersyukur Kita tetap ada Di dalam Pembelajaran firman ini Supaya Kalau kita punya problem Kita tidak lari Kemana-mana Hanya Kepada Tuhan Daud Berlindung Kepada Tuhan Sebab Disanalah Dasar-dasar Kehidupan Orang percaya Apa saja Dasar-dasar Kehidupan kita itu Yang pertama Allah ada Dan bukan Sekedar ada Tetapi Ia berkuasa Ini dasar iman kita Ya kita percaya Allah ada Kita percaya Allah itu ada Tetapi Dia bukan hanya Sekedar ada Kalau hanya Sekedar ada Saudara Tapi Tanpa kuasa Buat apa Kita percaya Kepadanya Kalau Allah Hanya sekedar Ada Tapi tidak Mampu Menolong Umatnya Ngapain Kita menyembah Dia Ngapain Kita beriman Kepadanya Justru Karena Dia punya Kuasa Maka Keberadaannya Itulah Yang patut Menjadi Dasar Atas Iman Kita Itu yang pertama Mengapa kita Memiliki Dasar-dasar Kehidupan Di dalam Tuhan Yang kedua Tuhan itu Mengamat-amati Dan Menguji Apa yang Sedang dilakukan Oleh anak-anaknya Tuhan Tuhan Sedang melihat Dengan Matanya Yang tajam Itu Seluruh Muka Bumi Mampu Dilihat Dalam Waktu Yang Bersamaan Karena Dia Allah Yang Berkuasa Dia Sedang Melihat Apa Yang Dilakukan Oleh Manusia Termasuk Anak-anaknya Dan Ia Menguji Apakah Anak-anaknya Saudara Dan Saya Ini Tetap Mau Berharap Kepada Dia Itu Dasar Iman Kita Lalu Yang ketiga Dasar Iman Kita Apa Saudara Ia Bukan Allah Yang Tidak Peduli Terhadap Kehidupan Kita Allah Kita Adalah Allah Yang Peduli Apa Bedanya Allah Yang Kita Sembah Dengan Ilah-ilah Yang Disembah Oleh Orang-orang Yang Diluar Tuhan Itu Apa Bedanya Tuhan Kita Yang Kita Andalkan Yang Melih Kuasa Dengan Ilah-ilah Dewa-dewa Berhala-berhala Lain Diluar Tuhan Itu Kalau Berhala-berhala Lain Ilah-ilah Lain Maunya Cuman Dilayani Disembah Diberi Upeti Diberi Sesembahan Korban Hanya Kepada Dia Tanpa Dia Mau Mempedulikan Manusia Itu Ilah-ilah Lain Maunya Tuhan Dapet Dari Umatnya Maunya Cuman Dapet Sesuatu Dari Yang Menyembah Hanya Itu Ilah-ilah Lain Hanya Mau Diberi Saja Tanpa Mau Memberi Beda Dengan Allah Kita Tuhan Kita Pemasmu Bilang Tuhan Tempat Perlindungan Kalau Kita Di Perjanjian Baru Yesus Kristus Tempat Perlindungan Kita Dia Berbeda Dengan Ilah-ilah Lain Sebab Tuhan Yang Kita Sembah Bukan Hanya Yang Kita Mau Agung-agungan Saja Bukan Yang Menerima Pujian Penyeman Dari Umat Cajam Tapi Juga Allah Yang Mempedulikan Kehidupan Anak-anaknya Allah Bukan Allah Yang Egois Saudara Bukan Yang Mau Menerima Sesembahan Dari Umatnya Saja Ya Allah Memang Kita Sembah Tetapi Lebih Daripada Itu Dia Tuhan Yang Peduli Kepada Kita Nah Kepada Tuhan Yang Peduli Kepada Kita Itulah Kita Menaruh Harap Kepadanya Kita Menaruh Harap Kepadanya Itu Dasar Iman Kita Lalu Yang Keempat Dasar Iman Kita Bahwa Tuhan Itu Membenci Orang-orang Yang Mengandalkan Ilah-ilah Lain Allah Tidak Suka Anak-anaknya Memalingkan Wajah Dari Tuhan Lalu Mengandalkan Ilah-ilah Lain Allah Mau Anaknya Tetap Setia Kepadanya Sebab Tuhan Akan Menghancurkan Apapun Juga Yang Dihasilkan Atas Penyembahan Kepada Ilah-ilah Lain Itu Harus menjadi Dasar Iman Kita Dengan Demikian Kita akan Mengerti Bagaimana Hatinya Tuhan Kehendak Tuhan Bagi Suradan Saya Kepada Orang Yang Berharap Yang Bergantung Kepada Tuhan Menaruh Iman Percaya Kepada Tuhan Tidak Akan Pernah Dipermalukan Tidak Akan Pernah Dikecewakan Sebab Allah Kita Peduli Atas Keadaan Anak-anaknya Ini Yang Sedang Diakinkan Oleh Pemasmur Yaitu Daud Kepada Dirinya Sendiri Dan Buat Kita Semuanya Nah Orang Benar Itu Akan Memandang Wajah Tuhan Dan Akan Mendapatkan Belas Kasihan Darinya Saudara Lihat Di ayat Yang ketujuh Alik ketujuh Belang gini Sebab Tuhan Andalah Adil Keadilannya Apa Memberkati Orang-orang Yang Percaya Dan Mengharap Kepadanya Tetapi Menghukum Mereka Yang Mengandalkan Ilah-ilah Lain Itu Keadilan Pada Konteks Ini Tuhan Adil Dan Ia Mengasihi Keadilan Orang Yang Tulus Akan Memandang Wajahnya Kalimat Memandang Wajahnya Itu Di Dalam Syair Pemasmur Ini Menjelaskan Begini Yang Berkenan Untuk Bertemu Dengan Tuhan Adalah Orang Yang Tulus Orang Yang Benar Orang Yang Kudus Dan Berharap Penuh Kepada Tuhan Mereka Yang Akan Memandang Tuhan Artinya Apa Ada Di Dalam Hadirat Allah Artinya Manusia Yang Bisa Memandang Allah Itu Mendapatkan Perkenanan Untuk Ditolong Untuk Dilindungi Dipagari Dengan Kasih Setia Inilah Keyakinan Pemasmur Dan Ini Harus Menjadi Dasar Iman Kita Dasar Pengharapan Kita Sekalipun Saudara Masalah Begitu Besar Sekalipun Pergumulan Begitu Berat Walaupun Kita Diberhadapkan Masalah Masalah Yang Tidak Pernah Selesai Masalah Masalah Yang Selalu Silih Berganti Menanti Kita Tapi Kalau Kita Berharap Pada Tuhan Selalu Ada Jalan Keluar Dan Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Anak-anaknya Jadi Kita Harus Punya Dasar Iman Yang Teguh Ya Saudara Jangan Pernah Mau Di Ombang Ambingkan Oleh Tipu Daya Iblis Dasar Inilah Yang Mampu Meyakinkan Kita Bahwa Kesulitan Dan Penderitaan Bukan Akhir Segala-galanya Sebab Ada Jalan Keluar Ada Tempat Berlindung Kenapa Banyak Orang Kristen Termasuk Orang Anak-anak Tuhan Itu Banyak Yang Putus Asa Bahkan Ada Yang Bunuh Diri Karena Mereka Menganggap Tidak Jalan Keluar Mereka Menganggap Ini Masalah Betul-betul Sulit Untuk Diatasi Ini Masalah Betul-betul Gak Bisa Ada Jalan Keluarnya Maka Buntu Pemikirannya Mereka Mengambil Jalan Pintas Menyelesaikan Masalah Dengan Caranya Puji Tuhan Di Bible Study Online CK7 Ini Kita Berikan Nasihat Sebesar Apapun Masalah Kita Sehebat Apapun Pergumulan Kita Sesulit Apapun Penderitaan Yang Kita Hadapi Itu Bukan Akhir Dari Segala-galanya Sebab Kita Punya Tuhan Yang Mampu Menolong Kita Oleh sebab Itu Tetaplah Berharap Kepada Tuhan Tetaplah Berlindung Kepandanya Dan Dan Jangan Tukar Dengan Apapun Tuhan 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 Mempertaruhkan Hidupnya Kepada Tuhan Pasti Tuhan Mengerti Bahwa Tuhan Pasti Akan Membelanya Kalau Tuhan Menyerahkan Hidupnya Kepada Tuhan Dan Ditolong Tuhan Tuhan Yang Sama Yang Menolong Daud Sanggup Menolong Saudara Dan Saya Dan Itulah Masmur Pasal Yang Ke Sebelas Kita Berdoa Bapak Terima kasih Untuk Pelajaran Pada Hari Ini Kami Belajar Bagaimana Cara Daud Mengatasi Masalah Pada Konteks Masmur Sebelas Ini Daud Meyakinkan Dirinya Bahwa Tuhan Satu-satunya Tempat Perlindungan Yang Aman Sebab Daud Mendapatkan Tawaran-tawaran Cara-cara Dunia Supaya Dia Menjauh Dari Tuhan Supaya Daud Bergantung Kepada Ilah-ilah Lain Bergantung Kepada Kekuatan-kekuatan Di luar Tuhan Tapi Daud Dengan Yakin Dengan Mantap Membuat Dirinya Tetap Menaruh Harap Kepada Tuhan Daud Berikan Teladan Buat Kami Semuanya Dia Berani Mempertaruhkan Imannya Hanya Kepada Tuhan Di Tengah Desakan Desakan Dunia Yang Menawarkan Jalan Keluar Itu Terima Kasih Bapak Dan kami Percaya Daud pun Ditolong Tuhan Daud Mendapatkan Jawaban-jawaban Atas Pergumulannya Dan Daud Mampu Mengalahkan Setiap Masalah Kehidupannya Terima Kasih Bapak Terima Kasih Berkati Kami Semuanya Berkati Anak-anakmu Ketika Mereka Sedang Menghadapi Pergumulan Yang Sungguh Sangat Berat Yakinkan Dirimu Hai Anak-anak Tuhan Tetap Berpegang Kepada Allah Sebab Tuhan Selalu Mengasih Kita Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Anak-anaknya Allah Tempat Pelindungan Yang Sejati Buat Kita Semuanya Mungkin Perlu Kesabaran Mungkin Perlu Ketaatan Tetapi Tetaplah Percaya Kepada Allah Dia Sanggup Menolong Kita Semuanya Sebelum Kami Tinggalkan Acara Ini Kami Siapkan Hati Kami Terima Berkat Yang Daripadamu Kekasih Kekasih Kristus Terimalah Berkat Kasih Anugrah Dari Alpapa Yang Berlimpah Di dalam Anak Yang Tunggal Tuhan Kekasih Tuhan Yang Manis Menyertai Kita Semuanya Mulai Saat Ini Sampai Merata Tuhan Yang Kedua Kali Menjemput Kita Semuanya Bertemu Di Awan Awan Yang Permai Menikmati Kemuliaan Kekal Sampai Selama Lamanya Yang Diberkati Sama Sama Kita Katakan Amin Tuhan Diberkati